Dikira mantan datang ke pernikahan, ternyata itu adalah adiknya pulang dari perantuan, kasih kejutan kakaknya yang sedang menikah. Jalan hidup bertahun-tahun di negeri orang sangatlah lama sekali bagi seorang yang menghabiskan hidupnya di perantuan, apalagi jadi TKI di luar negeri. Walaupun sekarang ada teknologi cukup canggih, hanya video call bisa melihat wajah untuk melepas rindu, akan tetapi berbeda bila bertatap muka orang yang selama ini ditinggalkan. Seperti dalam video satu ini dari unggahan akun TikTok, wanita dalam video tersebut yang akan berkejutan kakak kandungnya yang sedang melaksanakan pernikahan. Setelah bertahun-tahun merantuan di Korea, ia pulang tanpa kabar dahulu, pada saat sang kakak ada acara melaksanakan pesta pernikahan. Wanita ini berjalan masuk di acara tersebut salami satu bersatu penyambut tamu. Setelah ada di depan kakaknya lagi, menyambut tamu wanita berhenti sejenak, lalu pandangi sang kakak yang ada di depannya. Di situ sang kakak terlihat bingung pangling, seperti tahu kenal dan setelah sang adik langsung peluk kakaknya, sontak teriakan istari dari kakaknya kaget. Sang kakak kaget tanpa pikir panjang langsung memeluk tangisan dalam pelukan tak terelakan dan saling mencium berulang-ulang hingga pos saudaranya ikut menangis. Yang selama ini ditunggu ke pulangannya, telah pulang saat acara pernikahan kakaknya. Yang bikin heboh semua tamu undangan, betapa tidak kejutan dari adik. Awalnya adiknya bilang tidak bisa pulang waktu acara tersebut, ternyata tiba-tiba ada di acara tersebut. Sehingga video-video momen yang mengharukan ini mengundang simpati keluarganik untuk berkomentar. Ed Kinjar Dwi Putra, big thanks to my little sister. Sudah menyampaikan waktu untuk memberikan kesan yang tidak terlupakan. Sampai gue nangis ikut melihat video ini. Jumplikan komentar salah satu akun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!